Pemirsa selama sepekan ke depan BMKG Provinsi Jambi memprediksi wilayah Provinsi Jambi akan digur hujan lebat. BMKG mengimbau agar masyarakat hati-hati dan waspada potensi pancer dadakan dan tanah longsor, khususnya di wilayah Jambi bagian barat. Intensitas hujan lebat diprediksi masih akan terjadi selama sepekan ke depan di wilayah Provinsi Jambi. Dari data perakiraan BMKG, pada bulan November 2022 ini Provinsi Jambi memasuki puncak musim penghujan. Hujan dengan intensitas tinggi diprediksi masih akan terjadi di seluruh wilayah di Provinsi Jambi, baik bagian barat dan timur. Atas hal ini BMKG mengimbau agar masyarakat waspada dengan potensi banjir dadakan dan tanah longsor, khususnya di wilayah Jambi bagian barat seperti Sarolangun, Merangin, dan Kerinci. Potensi banjir dadakan ini dapat terjadi jika terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Di wilayah Jambi sendiri, intensitas hujan diperkirakan mencapai 81 mm per hari atau masuk dalam kategori hujan lebat. Pekan ke depan masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang, terutama di wilayah Jambi bagian barat dan bagian timur. Untuk wilayah Jambi bagian barat seperti Kabupaten Kerinci, Kota Sumai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun itu perlu diwaspada di potensi terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat ini kita memang sudah menghimpung data dan beberapa daerah memang sedang terjadi bencana banjir dan tanah longsor seperti di wilayah Kabupaten Merangin, Bungo, dan Sarolangun. Kemudian beberapa hari lalu juga sempat diinformasikan bahwa terjadi banjir di sekitar wilayah Mestong dan Sungai Bahar. Untuk itu masyarakat perlu mengantisipasi dampak terjadinya hujan lebat hingga satu pekan ke depan, yaitu banjir dan tanah longsor. Ini disebabkan apa untuk hujan-hujan meningkat? Kalau untuk Provinsi Jambi, bulan November ini memang sudah memasuki puncak musim penghujan, terutama di wilayah Jambi bagian naran, serta sekitar muarul Jambi, itu puncak musim penghujannya ada di bulan November.